Kebumian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kebumian, pada hari ini kita akan membahas kisi-kisi dan silabus KSN kebumian tahun 2022 Ini ditulis berdasarkan silabus KSN kebumian sebelumnya dan soal KSN yang beredar sebelumnya, baik KSNK maupun P Mari kita bahas indikator pertama, yaitu berkaitan dengan geologi dan geofisual yang sering muncul seperti sejarah pembentukan dan perkembangan bumi Struktur interior bumi, aktivitas tektonik lempeng, proses pembentukan, dan karakter jenis mineral, ini sering kali muncul Ada kajian kristallografi, petrologi, dan vulkanologi, kristallografi tentang kristal, petrologi batuan, vulkanologi gunung api, siklus, pembentukan, dan jenis batuan Meliputi jenis, ciri, dan pemanfaatannya Geologi struktur meliputi patahan dan lipatan, serta geologi umum Konsep dasar dan skala waktu paleontologi, fosil, dan geologi sejarah Juga terdapat hukum stratigrafi pada batu lapis dan usia batuan Proses dampak dari gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya Sumber daya geologi dan pemanfaatan energi terbarukan Bentuk bentang alam unik geologi Indikator yang kedua berkaitan dengan meteorologi-klimatologi Yaitu meliputi struktur dan komposisi udara Karakteristik lapisan udara Jenis dan proses sirkulasi udara Pengaruh penting unsur-unsur cuaca dan iklim dalam lingkup kebumian Angin lokal, global, angin siklon, petasinoptik Fenomena unik meteorologi-klimatologi Front dan zona bentukan iklim Pembentukan, jenis awan, presipitasi, iklim global Gas rumah kaca, pencairan es, dan bencana meteorologi-klimatologi El Nino dan Lanina Selanjutnya ada astronomi Atau sistem planet berupa materi tentang sistem dan evolusi tata surya Energi matahari, bulan dan gerhana Cahaya dan gelombang Fisika dan gerak-gerak planet Koordinat horizon, ekuator dan ekliptika Fisika matahari dan dampaknya terhadap bumi Teropong, resi bintang, dan peta bintang Untuk geohidrologi dan oseanografi Meliputi jenis siklus hidrologi Istilah penting di dalamnya Berbagai bentukan hasil interaksi perairan, daratan, dan tenaga eksogenik Geohidrologi air di bawah dan di permukaan Pola aliran sungai, badan sungai, dan jenis sungai Serta air bawah tanah Geologi laut, zona laut, dan fisiografi laut Komposisi dan sirkulasi air laut Sifat fisika dan kimia air laut Pasang surut, gelombang, dan gerak air laut Lainnya, organisme laut Nah teman-teman itulah gambaran dari materi Untuk soal kebumian yang sering diujikan Silahkan jika ada tambahan materi yang belum saya sampaikan Boleh diberikan komentarnya di kolom komentar Nah, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh